Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setemu lagi sahabat JF ya Jakarta pleasure ini saya akan saya bahas tentang Oppo A83 kondisinya ini terkunci pola dan ikan sahabah secara pembobolan polanya ya lewat MRT ini ini tuh alangkah awalnya temen-temen ini akan melakukan tes poin yang saya kalau tes poin ini udah saya kasih ini ini bisa lihat nggak ini ya kawat jemperan ini ini titik tes poinnya satu titik tes poinnya deket MMC nya ya yang satunya lagi ground ini ini udah saya jemper pakai kabel jemperan ntar akan saya gabungan lewat ground sini ya groundnya bisa dimana aja ini untuk mempermudah kita jemper dulu kalau lewat pinset kesulitan karena titiknya deket sama MMC ini untuk temen-temen yang belum tahu titik tes poinnya bisa searching di Google contohnya seperti ini ini letak titik tes poinnya ini yang di lingkari bulat ini ini yang saya jemper ini Hai tikin yang saya jemper terus jadinya seperti ini ya ada kawajampernya ini tas terus ntar kita akan mengkonsletkan ya untuk tes poin namanya tes poin tuh konslet ya mengkonsletkan nah ini kita buka MRT nya kita ini MRT versinya yang 2.60 kita buka mtk toolnya kita masuk ke OPPO only kita pilih unit MMC order option nya kita MMC flash unit 1 kita operation option nya kita bisa beli format dan unlock kita klik start ini ini kita akan melakukan tes poinnya ini bisa pakai pinset pinsetnya ini kabel jemper tadi akan saya sambungkan ke pinset terus saya sambungkan ke ground sambil mengasukkan kabel USB ini akan saya lakukan tes poinnya ya ini di MRT nya udah start ini ketika kita masukkan kabel USB langsung kita lepas ya yang kita grab jemperan yang kita klik start ini tadi lagi tadi Aduh bentar harus cepet-cepet nih kalau nggak pas nggak bisa ini ngerestart lagi handphonenya bentar saya matikan dulu handphonenya Aduh harus sabar ya untuk proses ini penempelannya ini kalau nggak pas buat nggak bisa ke groundnya harus kita benar-benar sabar ntar kita klik start lagi masih belum connect tes poin ini emang susah gampang di Oppo A83 ini video nggak saya potong-potong emang yang sengaja biar proses tes poinnya teman-teman semua tahu Aduh ini restart lagi Aduh restart terus sampai nya kalau dia gagal masuk tes poinnya dia akan muncul night kita ulang lagi ini contoh kalau tes poinnya gagal akan seperti ini handphone-nya apan jadinya mode charge ya bukan mode ke apa namanya bukan masuk ke mode 9008 kita ulangi lagi sampai bisa masih belum masuk bentar-bentar saya akan pakai kabel USB yang lain saya ganti dulu kabel USB-nya kita ulangi lagi ya pakai kabel USB yang baru ini Aduh masih file ya ini ya trading mobil hardware info file ini coba akan saya pakaiin Oppo F5 kita ulangi lagi ya Alhamdulillah sukses teman-teman bisa lihat ini ini yang saya blok hitam ini nih Hai ini sukses 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 ini lagi disebut bot2 sukses koreksi no present complete bisa dilihat nih saya blok hitam ini komplet inti mobile bot2 komplet sukses ini ya inilah biasanya saya melakukannya dulu paketnya nggak pakai tes poin pakai volume bawah volume bawah udah nggak bisa keamanan udah naik pakai tes poin ini baru kali ini saya pakai ini ya pakai option nya pakai Oppo F5 only ini saya pakai Oppo F5 only ini emang saya udah sebulan ini nggak nerima lebih dari sebulan ya Oppo A83 ini kasusnya kekunci ini jarak udah lama ngerima banyak ngerima tipe-tipe baru ya vivo Oppo yang baru ini sekali dapatnya bikin pusing nih hari ini saya saya tadi coba pakai order option nya yang emmc flash ini unit 1 ini biasanya pakai ini dulu kalau tes poin bisa tadi udah tiga kali saya ulangin kok file-file terus saya coba di Oppo F5 ini berhasil ya sukses ini bisa dilihat ini hitam hitam bawah ini sukses ini coba akan saya nyalakan handphonenya apakah benar-benar sukses ini saya juga belum tahu ini kita lihat sama-sama takutnya ini malah jadi botlob handphonenya ya tapi nggak papa lah udah resiko kalau ini ntar botlob setiap kameranya saya benarkan dulu melenceng melenceng kameranya kita tunggu ya teman-teman ini video nggak saya potong emang sengaja tadi berulang-ulang saya coba kan ya tes poinnya agak lama juga tes poinnya gagal beberapa kali tadi ya masuknya saya masukin pakai pincet ini kabel jamperannya saya pakai pincet ini malah susah ternyata lebih mudah kita kabel jamperannya kita pegang pakai jari-jari terus kita tempelkan di di bagian groundnya mana aja besi-besi di mesinnya itu ground semua jadi masuk terus tadi pas kita pakai order option nya dimana tadi ini ya bisa dilihat yang ini mmc flash unit 1 ini gagal tiga kali gagal saya pindahkan ke Oppo f5 only Oppo f5 only ya inget temen-temen inget ya untuk Oppo a83 ini untuk order option nya jangan pakai lagi mmc flash inti ini satu ini udah nggak bisa berarti berarti harus pakainya Oppo f5 only baru bisa ya Alhamdulillah ya sukses ini temen-temen bisa lihat loh mantap ini ya jadi nota lagi kita langsung aja ke continue kita pilih regional regionalnya kita pilih mana ini Indonesia Indonesia next skip ya ini masuk ke FRP ya ini masuk ke akun Google nya tapi nggak apa-apa ntar akan saya bikin tutorial lagi untuk melepas FRP nya yang secara manual aja ya yang tanpa PC tanpa tool saya sekian tutorial dari saya ini udah berhasil sukses polanya udah terlepas ya tinggal kita buka lagi FRP nya sepertinya bisa aja FRP nya kita lepas juga pakai ini pakai MRT ini tapi nggak usah ntar akan saya bikin tutorial selanjutnya pakai ini aja manual ya pakai manual Sampai jumpa di video yang kedua tentang Oppo a83 tentang FRP nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh